Intro Oke pemirsa, apa kabar semuanya? Hari ini saya Kusbima bersama Kaka, bersama Iqbal dan Ikram akan berlatih atau memberikan tips bagaimana tendangan bebas, bagaimana free kick. Oke Kaka sama Iqbal, hari ini kita latihan tips bagaimana tendangan bebas. Tendangan bebas yang paling utama kita harus lihat posisi keeper dulu. Posisi keeper dimana, kemudian jarak. Kita coba, kita coba. Ini anggap aja barir ya, kemudian ada pager. Kemudian posisi badan juga, ini teorinya. Kemudian yang paling penting lihat posisi keeper. Kita mau taruh di tiang jauh atau tiang dekat. Kalau di sini, biasanya Kusbima ambil tiang jauh. Karena keeper biasanya banyak antisipasi tiang dekat. Oke, contoh. Yang jauh. Kakak boleh coba, Iqbal. Tadi ada sedikit, Kusbima badannya agak terlalu condong ke atas, sehingga bolanya agak naik. Agak merunduk, otomatis bola bisa target ke gawang. Silahkan, kakak. Fokus, lihat bolanya, kemudian lihat posisi keeper. Ya. Oke, good. Bagus, kakak. Tinggal takit. Ya. Luar biasa. Itu kesempatan yang ini. Coba bola sekarang, ada lima momen ya. Dulu kita kenal hanya empat. Pertama, pak kakak. Defense. Iqbal ya. Kedua, menyerang. Ketiga, transisi negatif. Transisi positif. Nah, yang lebih penting lagi ada set piece. Free kick, corner kick. Oleh sebab itu, kita harus manfaatin benar-benar saat kita memiliki kesempatan untuk free kick. Oke, silahkan. Iqbal, tunggu. Posisi, lihat. Ya. Iqram, posisi keeper. Agak condong ke sebelah kanannya. Oke. Oke, gak apa-apa. Ya, bagus. Iqbal. Gak apa-apa. Ya. Iqbal berarti ngambil tiang dekat. Ya. Oke, kakak. Kita coba lagi. Ya. Sisi keeper. Ya. Agak condong ke kiri kita. Oke. Ya. Yang penting target, ya. Mari kita latihan berapa kali, kakak. Luar biasa. Saat kita latihan free kick, berapa kali goal. Kita coba lagi. Oke. Ulangi lagi. Ulangi, kakak. Ulangi. Ya, coba. Ini seperti yang kucuma bilang tadi, badan kakak terlalu condong ke atas. Powernya udah bagus, cukup. Ya. Oke. Ya. Good. Tipis. Ya. Itu penonton udah hysteris itu. Pasti, ya. Luar biasa. Coba lagi. Iqbal. Gimana, Iqbal? Luar biasa. Oke. Oke, Iqbal. Lihat posisi keeper, ya, Bal. Iqbal boleh ngambil tiang dekat atau tiang jauh. Kamu pilih. Ini Ikram agak condong ke tiang dekat. Oke, Bal. Oke, good. Ya. Luar biasa. Oke, kakak lagi. Yap. Kakak, silahkan. Aturkan. Undur sedikit lagi, ya. Oke, kita harus sesuai rule, ya. Jaraknya. Ya. Oke, ini barirnya. Pagarnya, ya. Oke, kakak. Konsentrasi. Saat nendang, kita konsentrasi. Jangan buru-buru. Ya, Iqbal tadi bagus. Kakak juga bagus. Akan lebih bagus lagi. Konsentrasi. Nggak usah buru-buru. Maksimalkan kesempatan, ya. Oke. Juga bagus. Luar biasa. Go, Tikram. Bagus, kakak. Yang penting target, ya. Target. Oke. Oke, baik. Pemirsa. Hari ini kita sudah latihan bagaimana tips tenangan bebas. Yang paling terpenting, kita harus fokus. Kemudian, Lihat posisi keeper. Dan, harus memanfaatkan benar-benar peluang yang ada. Sekian, sampai ketemu di sesi latihan berikutnya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.